Pemirsa Satuan Polisi Pemong Peraja kembali menertibkan pedagang KK5 di kawasan Jatibaru Raya Tanah Abang setelah berkali-kali ditertibkan. Nampaknya para PKL tidak takut untuk kembali berjualan di sepanjang trotoar. Lagi-lagi pedagang KK5 menuhi ruas trotoar area Tanah Abang. Dari pedagang makanan, mainan, pakaian hingga pedagang lainnya. Pagi tadi Satuan Polisi Pemong Peraja melakukan penertiban kawasan Tanah Abang. Para pedagang yang panik langsung memindahkan barang dagangannya. Sementara para pedagang yang tidak sempat memindahkan barang dagangan dari atas trotoar langsung diangkut oleh Satpol PP. Penertiban dilakukan lantaran kawasan Jatibaru Raya Tanah Abang berdekatan dengan stasiun Tanah Abang. Dimana selain mengganggu hak pengguna jalan, juga membuat warga yang turun dari stasiun harus berdesakan. Penertiban ini dilakukan rutin dua kali dalam sehari pada pagi dan sore dengan menerjunkan 200 personil Satpol PP. Bagaimana kami juga, pemerintah promosi di Jakarta, bisa meningkatkan layan kepada masyarakat. Aksi hari ini juga dibantu dengan aksi kebersihan untuk pembersihan di kawasan sepanjang trotoar di kawasan Tanah Abang ini. Kekuatan hari ini kita turunkan sekitar 200 personil, yang terdiri dari teman-teman dari Satuan Polisi Pemong Peraja, kemudian dari Perhubungan, kemudian dari PPSU, dan menyebabkan teman-teman dari wilayah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung, dan hari ini Alhamdulillah relatif agak kondusif, karena kemarin pun juga kami sudah melaksanakan penertiban.